Indonesia terakhirku Untuk menciptakan dan mewujudkan desa yang maju serta berkualitas ketransparan pemerintah desa Teluk Melawai patut diacungi cempor Pasalnya pemerintah desa Teluk Melawai telah mensosialisasikan dana bantuan langsung tunai PLT kepada puluhan masyarakat di desa Teluk Melawai Kejabatan Lahibarat, Kabupaten Barita Utara Kamis 10 Desember 2020 puluhan masyarakat desa diundang untuk menghadiri sosialisasi bantuan langsung tunai yang akrab dengan sebutan BLT Sugitu Rianto selaku kepala desa Teluk Melawai mengatakan bahwa aparat desa wajib mensosialisasikan terkait bantuan BLT tahap 3 di tahun 2020 ini kepada masyarakat desa hingga ada keterbukaan dan transparasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri Dam Sambutan Kepala Desa Teluk Melawai mengatakan bahwa BLT tahap 3 di tahun 2020 ini tidak bisa disalurkan Pasalnya dana desa tersebut telah digunakan untuk pembangunan gapura dan pagar posyandu di desa Teluk Melawai karena hal itu dinilai lebih prioritas untuk memajukan desa itu sendiri Namun bukan berarti BLT tidak prioritas Dua-duanya sama prioritas hanya saja saat ini dana tersebut telah digunakan untuk pembangunan gapura dan pagar posyandu di desa Teluk Melawai Oleh karenanya dana BLT tahap 3 tahun 2020 tidak bisa disalurkan terangnya Dikatakannya pula bahwa setiap orang yang berkunjung masuk wilayah desa setempat tidak tahu mana desa Teluk Melawai dan mana yang bukan desa Teluk Melawai Pasalnya desa Teluk Melawai tersebut berjejeran dengan beberapa desa lainnya sehingga membingungkan masyarakat yang pertama kali memasuki desa Teluk Melawai tuturnya Untuk itu kelanjutan pembangunan gapura dan pagar posyandu harus wajib kita rampungkan sehingga ada bukti fisik dan bisa kita pertanggung jawabkan Pada kesempatan itu pihak desa juga memberikan ruang tanya jawab kepada puluhan masyarakat yang diundang pada acara sosialisasi saat itu Beberapa undangan menyampaikan ucapan terima kasih mereka atas segala keterbukaan aparat desa dalam mengelola keuangan desa sehingga bisa tepat sasaran dan nyata ada bukti fisik Dan pihak masyarakat pun menerima alasan yang sudah dijelaskan oleh aparat desa sehingga tidak mempersoalkan masalah PLT tersebut Hasil dari kesepakatan seluruh peserta, musyawarah BPD dengan pemerintah desa dan juga penerima KPM kami sepakat tidak menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa Alasannya karena ada yang lebih prioritas yaitu pembangunan gapura batas desa di RT1 desa Teluk Melewai dan pembangunan pagar pos Hyandu, halaman pos Hyandu di RT2 desa Teluk Melewai Kalau 2021 sudah kita masukkan di rencana kerja pemerintah desa bahwa tetap nanti akan kita masukkan di anggaran pendapatan dan belanja desa setiap satu tahun kali berjalan itu tetap kita salurkan, yaitu bantuan dari dana desa BLTDD itu sebesar Rp200.000 per bulan itu juga selama 6 bulan, itu sudah keluar aturannya dari Kementerian Keuangan Di waktu yang sama, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, BPD Desa Teluk Melewai, Kecamatan Lahe Barat mengatakan bantuan langsung tunai tersebut baru bisa disalurkan pada tahun 2021 mendata namun dengan nominal yang berbeda dari nominal dana bantuan sebelumnya hal inilah yang harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat desa Dalam suara kami pada hari ini yaitu membahas tentang penerima bantuan langsung tunai dana desa tahap 3 tahun 2020 tidak disalurkan tidak disalurkan dengan kegunaan dana desa atas ketangan pernyataan kepala desa dalam suara kami bahwa kegunaan dana desa itu untuk pembangunan Gapura sama pagar halaman pos Yandu Pada sosialisasi saat itu juga dihadiri oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Teluk Melawai Ketua BPD yang sekaligus selaku Panitia Penyelenggara Sosialisasi Rapat Pengawas Desa Teluk Melawai, Babin Kam Tipmas, Kecamatan Lahe Barat 20 keluarga penerima manfaat KPM BLTDD, Ketua RT, Ketua Adat, Toko Masyarakat, serta lembaga lainnya Dari Kebupaten Barito Utara, Doni Saputra Indra melaporkan